Kalau ada firman Allah Kapan kita hidup di zaman kefasikan Itu kan Jadi dimana-mana kita melihat orang ini sudah Bicara taat pada Allah itu sudah Ukurannya seperti apa Kembali kepada keberadaan zaman sudah disinyalir oleh Rasulullah Dari dawuh-dawuhnya yang kita fahami Dari hadisul fitan itu maklumlah Bayangkan kita akan hidup di satu zaman Dimana 10% saja kita menjalani agama itu sudah Selamat Itu kan keterbalian namanya Ya makanya isyarat Rasulullah Dari hadis kedua hadis arba'in Wa antar al-hufat al-urata Wa antar al-hufat al-urata Itu kan zaman keterbalian namanya Yang pertama Antar al-adam atu rabbataha Antar al-adam atu rabbataha Dari awal hadis menunjukkan Pilar kehidupan Yang benar itu adalah Melalui Islam Iman dan ikhsan Tapi kemudian kenapa Jibril pada waktu itu Tanya kepada Rasulullah tentang As-Sah'ah Diamat Jibril Rasulullah Dalam hal ini yang bertanya Yang ditanya Cuman kalau bicara As-Sah'ah Itu apa Itu cuman dua hal yang waktu itu Dijawah Rasulullah Tapi itu sudah mencakup seluruh Yang namanya ujian agama Yang disebutkan dalam Bukhari Kira-kira 80 hadis Dan hadis al-fitan Yang disebutkan muslim Kira-kira 75 hadis Akhirnya ada seorang Mengumpulkan khusus masalah As-Sah'ah Namanya Masya Allah Itu sampai 250 halaman Yang semuanya Disimpulkan Ujian agama ini semakin gelap Semakin gelap Semakin gelap Kayak gelapnya malam Atau yang mengomentari Gelapnya malam itu Jadi gak sama Antara maghrib dengan Isya Isya dengan jam 10 Jam 10 dengan jam 12 Jam 12 dengan jam 2 Semakin gelap Semakin gelap Semakin gelap Sampai Ini bahasa Rasulullah Sebetulnya ada yang membuat Seperti itu adalah Sudah bersoleknya dunia Mencapai zahrotil Hayatat dunia Dunia sudah bersolek Luar biasa Sehingga Kebenaran Rabbana mahalak Tahada Batila Itu hada 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 Masya Allah Semuanya bisa jadi duit Semua hada Sampai Ningjanya Ningjanya manusia pun Jadi duit Kotoran Jadi duit Bukan Kalau sapi Dari dulu Ya Akhirnya jadi duit 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 Ada apa Ngurus halal haram Yang penting Dapat duit Yang penting Yang penting Terima kasih.